Balapan pertama telah selesai dan wow, balapan yang cukup seru tapi tidak untuk di depan Red Bull terlalu OP coy, meskipun dengan pengurangan wind tunnel Tetap aja mereka tuh GG dan mencoba untuk meneruskan apa yang mereka lakukan di musim lalu Yaitu mendominasi Tapi musim ini tim yang bener-bener memancing perhatian semua orang yalah Tim Juice Biome ini yaitu Aston Martin Dari pre-season testing, mobil mereka terlihat ngeri dan diprediksi akan mengacak-ngacak papan atas Ya bisa dibilang kuda hitam lah dan terbukti di Bahrain Grand Prix kemarin Aston Martin dengan mangkomeng mampu meraih podium yaitu P3 Bisaan emang tim yang bapuk banget musim lalu Apa yang bikin mengasep kita pensiun Datang-datang di 2023 bikin tifosi pensiun jadi fans Ferrari Tapi sekarang aku mau bahas Dengan Red Bull memenangkan balapan pertama dengan dominasi dan finish 1-2 juga Apakah Aston Martin akan menjadi rival terberat mereka musim ini? Sebelum itu kita coba recap dikit perjalanan Aston Martin menuju 2023 Kita mulai dari akhir 2022 Dimana Asep telah resmi pensiun Meskipun dia pensiun Tentu dia juga berusaha untuk memberikan feedback-feedback terakhir untuk tim ini Agar mereka bisa lebih baik lagi di 2023 Jadi performa bagus Aston Martin di 2023 bisa aja terjadi karena feedback-feedback Asep selama musim itu Lalu mereka juga memutuskan untuk merekrut juara dunia lainnya yaitu Mangkomeng aka Fernando Alonso Dan tuh Lauren Stroll gak main-main ya kan Mereka kehilangan seorang Jordan Mereka siap merekrut seorang Jordan lainnya Banyak yang mempertanyakan keputusan Nando sebenarnya pas dia pindah ke Aston di pertengahan 2022 Mengingat tim itu bapok beti beri 22 dan Alpin juga merupakan tim best of the race Baik dari performa dan mengembulkan mesin Tapi menurut gue mungkin ini merupakan keputusan karir yang tepat Karena Aston Martin sendiri sedang dalam proyek untuk bersaing di papan atas dalam waktu ya sekitar 3-4 tahun Mungkin ada faktor lain juga yang mungkin kita tuh gak tau lah Yang membuat Nando akhirnya mau bergabung ke AMR Jadi ini merupakan win-win solution untuk Aston Martin Mereka mampu menggantikan seorang Jordan dengan Jordan lainnya Jadi gak rugi lah ya Lalu dari 2003 akan menjadi musim pertama Dimana mobil mereka dari awal tuh akan dibangun oleh rekrutan dari Red Bull Murid avatar kita Idri Newey yaitu Dan Fellows Beuh tentunya merupakan gerakan yang bagus dari Aston Martin Mengingat Red Bull saat ini sedang mendominasi F1 Dan murid Idri Newey juga nih bos Udah kayak Pep Guardiola sama Mikkel Arteta ya kan Ada berita juga kalau mereka mengambil beberapa teknisi Mercedes juga ya Jadi Papa Stroll ini bener-bener gak main-main dalam proyek ini Dia akan membuat sebuah dinasti yang nantinya akan membuat tim papan atas ketar-ketir ya kan Jadi jika lu mempunyai pembalap sekelas Fernando Alonso di tim lu Murid Idri Newey yaitu Dan Fellows yang ngedesain dan bangun mobil lu itu Serta rekrutan-rekrutan lainnya yang tentu merupakan bus untuk tim lu Emang gak kaget kalau Aston Martin nantinya akan menjadi tim Best of the Race di 2023 Kagetnya ya kalau udah sehabis itu masih dipantatin sama tim papan bawah Perlu diingat juga kalau pabrik baru Aston Martin ini juga masih ongoing Kalau udah jadi mereka akan mendapatkan wind tunnel dan fasilitas-fasilitas lainnya yang lebih maknyus tentunya ya kan Siap-siap aja lah kalian fans Aston Martin Mungkin dari sini akan penuh dengan sinar matahari Di testing Aston Martin sudah terkena masalah karena Lancelot harus mundur Akibat kecelakaan saat bersepedaan Ini berarti Nando harus testing mobil ini tanpa insight dari pembalap yang udah lama di tim ini Kalian mau bilang itu gak penting-penting amat ya agak salah sih kalian sorry aja ya Karena insight Lancelot juga penting untuk Nando nantinya dalam mempelajari mobil EMR23 ini Dan Nando pun juga mengakui kalau dengan tidak adanya Lance Troll di krisis testi kemarin Dia sedikit ya bisa dibilang rugi karena emang dia juga butuh insightnya Lance Troll ya kan Tapi di testing Aston Martin bener-bener mencuri perhatian banyak orang Secara lap time emang mereka merupakan tim tercepat ke-7 kalau gak salah Tapi secara drivability mereka tuh keliatan bagus Dan long run pace mereka juga mengerikan bagi Mercedes dan bahkan Ferrari Testingnya bagus tapi tim prinsipal Mike Craig lebih memilih untuk tidak terlalu jumawa Dan bener jangan udah pede but post testing ya kan Eh nantinya malah pede jadi tim papan bawah Seminggu kemudian udah baharin Grand Prix dan Lancelot juga udah balik Ya meskipun kelihatannya dia masih terlihat tidak meyakinkan Ketika dia butuh bantuan mekaniknya untuk mengeluarkannya Ditambah dia baru bisa mengeber mobil EMR23 itu di FP1 Jadi gak terlalu banyak berharap bahwa Lancelot akan membawa hasil yang maksimal Yang penting dia pelajari dulu aja lah mobil itu Dan jauh-jauh dari crash yang dapat membuat cederanya kambuh Tapi hype di testing kemarin terlihat bener lah Karena Aston Martin khususnya Nando Mampu berada di top 3 di setiap free practice Seperti P1 di FP2 dan FP3 Bah akhirnya Nando membuat keputusannya bener ya kan kelihatannya Di qualifying dua Aston mampu qualified di top 10 Dan lucu juga Nando dapat P5 di qualifying itu merupakan sebuah kekecewaan Kalau kalian bilang gini pas Nando mengumumkan kepindahannya ke Aston Martin Wah bakal dikira gila kalian Tapi gue juga salut lah sama Lancelot Meskipun dia belum 100% fit Dia membuktikan kelasnya sekaligus membuktikan bahwa mobil EMR23 ini Merupakan mobil yang bagus Gue juga excited nih liat Lancelot dengan mobil yang bagus kayak pas 2020 kemarin Semoga aja dia kali ini bisa konsisten Dan mampu membawa EMR ke atas Pas race, start yang buruk sebenarnya ketika Lancelot menyundul Nando menuju turn 4 ya Lagi asik-asik duel sama Rusli malah ikutan ngerusul Lancelot ini Ini Rusli sama Lancelot udah berduel aja ya kan Berduel siapa yang mau nyenggol Nando tapi Akhirnya Nando harus turun ke P7 Dan Lancelot berada pas di belakangnya di P8 Emang kekuatan asli EMR itu sebenarnya ada di race pace-nya Dan terbukti bahwa itu benar Nando on pure pace mampu mengejar 2 Mercedes Dan menyalip keduanya bahkan Salah satu hal yang bikin balapan kemarin seru ya duel ini Yang satu lagi ya ngeliat tim kuda podi ini ngelawak lagi Nah ngomong-ngomong soal Ferrari ya kan Masalah mereka tuh masih sama yaitu tire deck yang parah lah Nah Aston Martin memiliki tire deck yang gak parah-parah amat lah Jadi disini juga salah satu kekuatan asli EMR 23 ini Setelah saipul DNF Dia langsung memangsa Ferrari yang satunya yaitu Cartono Sainz Akhirnya dia pun juga nyalip si Cartono Dan meraih podium di balapan pertama 2023 Wih, langsung naik podium mangkomen kita ya kan Tapi patut diapresiasi juga untuk Lancelot lagi dan lagi Mampu mengalahkan Rusli untuk P6 Selain tingkah lakunya pas start Lancelot membuktikan talentanya di F1 kemarin Seneng lah akhirnya kita ngeliat tim Juz bayam ini tampil bagus Setelah 2 musim yang awik wow ya kan Mereka mengalahkan 2 tim Papanatas yaitu Mercedes dan Ferrari Secara pace mereka imbang Tapi race pace dan tire deck mereka itu yang bikin mereka unggul Dari Mercedes dan Ferrari dibaharin Grand Prix kemarin Tapi gue mikir kalau seandainya Nando start bagus kemarin Bisa aja dia kayaknya menantang Ceko untuk itu gak sih? Karena keliatan bahwa saat akhir-akhir balapan Pace dia sama Ceko tuh mirip atau mungkin sedikit lebih kenceng Bisa aja untuk awal musim ini Aston Martin akan menjadi rival terdekat Red Bull Saran gue untuk kalian fans Aston Martin dan khususnya fans Nando ya Enjoy the moment lah Untuk awal musim ini kalian lah yang diharapkan Akan menantang Red Bull Tapi Ferrari dan Mercedes tentu akan melakukan development untuk mengejar kalian berdua Aston Martin juga sebenernya bisa untuk ngejar terus ngejar Red Bull Tapi harus pinter-pinter juga ketika nge-develop mobil Tapi tetep feeling gue nantinya kalian akan disalip sama Ferrari dan Mercedes Saling berjalan di musim Tapi that's okay Karena mobil kalian sudah melampaui semua ekspetasi kita saat awal musim Dan itu aja udah luar biasa banget coy Aston Martin mampu memperkecil jarak mereka dengan top 3 tim Sesuatu yang Alpin dan McLaren coba lakukan dalam beberapa musim sebelumnya Tapi mereka tuh gagal sejauh ini Tapi Aston Martin membuktikan bahwa mereka bisa Dan itu bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk tim papan tengah lainnya Apa yang bikin menarik lagi yalah Aston Martin kan menggunakan mesin Mercedes Dan malu sekali bagi Mercedes untuk dipantati sama tim customer mereka sendiri Ah udah biasa lah bang Dulu pas zaman McLaren Mercedes juga dipantati terus Oh iya juga ya Tapi ini bedalah Dulu kalian masih awal-awal kembali ke F1 Sekarang kalian udah 8 kali juara konstruktor Lalu kalian dikalahkan oleh tim Jus Bayam Ijo ini yang menggunakan mesin kalian Bisa lah ya fans Mercedes bikin petisi hashtag ganti sideboard Untuk saat ini Red Bull udah jauh lah di atas tim lain Tapi Aston Martin akan menjadi tim yang bisa sedikit merepotkan mereka Setidaknya di awal musim ini Tapi kita juga berharap Ferrari dan Mercedes bisa segera berbenah Biar lebih asik aja lah persaingan di papan atas ya kan Selamat layan untuk Mangkomeng dan Aston Martin Semoga ini merupakan awal mula proyek Aston Martin yang sesungguhnya Sebenernya dari pertengahan 2022 Gue udah ngerasa bahwa Aston Martin ini akan ngeri di 2023 Gue tuh udah sering bilang gini coy Karena mereka mampu nge-develop mobil mereka dengan cermat musim lalu ya kan Sekarang terbukti dari 2023 Mereka mampu membangun mobil yang sama kencengnya kayak top 3 team Kita liat aja lah ya Apakah mereka bisa terus mengembangkan mobil mereka Sampai-sampai Tivo sih pindah aluan menjadi fans hijau What? I make full weight Sekian video kali ini Gimana fans Aston? Tidur kalian nyenyak belakang ini? Bagus lah ya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian semua tau ketika gue upload video baru Dan jangan lupa juga untuk follow IG gue ya And I'll see you guys next time Goodbye Sub indo by broth3rmax